Rombongan semakin banyak karena gabung dari beberapa rekan-rekan komunitas Indigo dari Pekalongan, dari Semarang, ada dari Malang juga Bapak lihat apa Pak disini? Sebangsa naga, ular naga Saya memang suka dikatakan orang ya, orang itu berperyakinan bahwa disini itu karismatik gitu Untuk wibawa gitu Pas ditanya bawa-bawa, saya lihat sesosok ular dari Candi Dari Candi itu? Oh lari masuk ke sini? Ya Terima kasih telah menonton! Hari napas dulu Karena bukan semuanya pendaki, ada beberapa pendaki disini Dan dakinya malam mbak Waduh! Wah itu gunung tersirat itu Ini dari Semarang Oh dari Mboja Oh dari Mboja Oh itu yang pendaki jadi Sweeper di belakang Ini satu jalur, nanti langsung ke TKP nya satu jalur, gak ada jalur lain Betul, betul Terima kasih 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 sini Hai yang sama Pembeni saat kesini Hai pasti tanya bawaan lihat apa saya lihat sesosok ular dari Candi itu jadi sandi itu masuk ke dalam batu ini Oh lari masuk ke sini katanya banyak lagi ularnya kalau digoyang keluar semua Oh tadi yang sama Pak Farutin beberapa keluar dan melilit kaki sebangsa naga ular naga jika dilihat sih perbandingannya masih peliharaan peliharaannya Ibu Ratu Gidul Hai yang ditempatkan disini untuk yang dilemah ya Hai ngeramut ngeramut papan-papilan Oh ya jalur ini dengan petilasanya untuk jaganya ini dia jadi tempat duduknya Ratu Gidul yang ketiga lagi silhat di sini hanya untuk semacam Anudupai ya untuk orang yang ritual fitri lihat dengan penglihatan mbak Fitri apa di sini untuk sarang ular 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 bangsa-bangsa mereka jadi di dalamnya itu ada energi yang sangat memang besar-besar banget jadi setelah pas ketika saya nyentuh batu itu kepala saya itu rasa pusing-pusing kalau kita pegang itu nanti mereka keluar semua itu kan jadi kayak kena di kaki-kaki kita sepertinya kalau lihat ini ada itu mungkin ritual untuk pemujaan itu mereka disini kayak kayak penguasa karena dia kan dibuja jadi disini Mbaknya kalau deh itu tadi katanya ada pintunya masuk atau pintu ada penjaganya juga pintu kemana itu Mbak masuk ke dunia sana jadi yang kita lihat memang batu ya ini memang untuk di manusia orang-orang yang mereka karena perginya kesini untuk ritual mereka percaya mungkin ini bisa untuk tempat bantu ya ini energinya juga sangat besar oh enak lebih karah negatif iya menurut saya ya karena pas saya pegang saya langsung terasa pusing kalau energi positif kan enggak 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 enak gitu ya betul ini langsung kayak nyerang itu kan nyerdok suut gitu iya kalau di candi yang sana petilasan itu enggak enggak ada kerasa apa-apa Mbak Fitri tadi ada sempat merasa ya yang di candi yang itu itu tadi ada tempat juga ada sosok sosok terus dia disitu dia juga sempat tersenyum ya gitu makanya saya nyantai gitu karena saya paling takut bermusan sama mereka ya yang penting mereka senyum itu Pak Islanya menyambut baik ya kita masuk oke gitu kan oke ya ya terima kasih sharenya Mbak Fitri ini memang kalau mata seperti mata biasa ini seperti batu besar kalau warga sekitar mengatakan waktu gede ya kalau di ujung sana dimana kawan-kawan lain itu berdiri di sana ada petilasan candi iya ya apapun itu inilah dualitas kehidupan yang memang diciptakan oleh sang pencipta bagaimana kita saling menghargai menghormati inilah kehidupan ini batunya cukup besar nih kita kelihatan kecil kalau di sampingnya selamat menikmati selamat menikmati kekuatan ke ibu ratu gitu loh dan kalau alur ceritanya sih sudah terinformasikan tadi dan saya sudah menyampaikan kemas jadi ketika beliau mau pindah ke sini itu si ular nyusul ngelorong menyambutnya disini itu dibawah ada keuang lubangan arahnya ke barat dulu terus balik arah ke gitu itu bukan Ibu Ratu Kidul itu nyai dorong bukan Ibu Ratu Kidul silahkan itu tempat jaringan cek dalamnya teman-teman monggo di cek dalamnya kita keluarkan satu barang yang keluar dari sini monggo di cek silahkan cek 123 masih luar yang lihat apa Oke yang ternyata apa ini bisa diwujudkan ya Pak peti-peti mas sampaikan aja lihat apa masih ada suatu harta ya kalau bisa dibilang pada zaman tadi ini ada harun tapi agak bisa ditapatkan oleh yang untuk memuja Oh mengambil jalan pintas menjadi kayak jadi waktu ritual yang agak kurang baik ya ya iya dikit-bras teriakan dilihat Mas 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 Di Mas 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 Yerenan ngalani pinggiran Pak dan itu yang peduk senang nih kita lihat apa FITRI lihatปinger ada diThat Sela litemus ya itu ada tadi mencapai kalau kita melihat memang kita bisa silau ya silau apa karena sama-sama ya Mas Agung masih dilitular dari batu ini sahabat dan Mas seperti yang sering aku katakan bahwa ketika kita mengendarai kendaraan kita yang mengendarai kendaraan tersebut sama ketika kita diutus turun ke bumi diri kita yang sejati yang mengendarai kendaraan yang dipinjamkan kepada kita pikiran kita emosi kita keinginan kita tubuh kita itu semua hanyalah kendaraan jangan sampai diri kita yang sejati yang dikendarai oleh tubuh ini yang abadi adalah yang sejati di dalam diri kita yang akan pulang di rumah keabadian hal-hal yang ada disini sepertinya terhubung kepada kendaraan kita tubuh kita bukan diri sejati kita kita yang mengendarai kendaraan pinjaman bukan kendaraan pinjaman yang mengendarai kita kalau secara fisik lupa batu dilihat oleh rekan-rekan indigo ada banyak versi tapi versinya tetap satu mereka memandang di luar ada beberapa ular ada beberapa pintu ada yang melihat itu terhubung dengan jalur pesugian betul semua semua yang dilihat teman-teman adalah betul yang dilihat teman-teman itu lapis atas lapis tengah dan belum lihat lapis dalamnya nah ketika kita buka lapis dalamnya ternyata disini ada gambaran emas harta benda yang berupa harta benda aksur tidak berwujud itu yang membuat daya tarik orang meminta disini nah itu kesalahan orang meminta disini karena ketika orang meminta disini seolah-olah dia melihat bahwa disini ada emas dan harta yang bisa dibawa pulang padahal ketika mereka sudah disini ada perjanjian yang akan merugikan sampai ke anak tutup dan keturunannya sehingga kami harapkan tetap tinggalkan tempat-tempat seperti ini jauhi tempat-tempat seperti ini dan jangan pernah meminta kepada mereka mintalah hanya kepada Allah SWT terima kasih inilah kawan-kawan petualang dua dunia dualitas kehidupan komunitas yang beda dengan komunitasku sehari-hari sebelumnya ini komunitas yang punya kecerdasan yang berbeda penglihatan pendengaran kemampuan bicara mereka di atas manusia rata-rata ini sweepernya ini logistik juga atasnya besar ini wah ini pensiunan pendaki juga ini sepertinya tersisa bagian mahkota candi kita ketemu sepertinya ada yang lapar mungkin dia lapar betul itu pak di komunitas indigo indigo itu tidak hanya kemampuan untuk melihat secara batin saja tapi ada kemampuan untuk merasakan ada kemampuan untuk meraba atau menggunakan radar ada beberapa di tempat kami tim kami yang tidak bisa melihat secara kasat mata tapi memiliki kemampuan untuk merasakan beliau pak fahrudin koordinator pekalungan beliau memiliki teman-teman justru dari tim beliau banyak yang bisa melihat ada pak pak muji pak muji ini gurunya dari pekalungan beliau melihat dan beliau beliau yang ngajarkan teman-teman sehingga bisa melihat jadi ada dua juga dua cara menjadi seorang indigo yang pertama bawaan yang kedua latihan kalau bawaan beberapa saya tanya teman-teman yang bawaan indigo bawaan berapa satu nah hanya ada satu indigo bawaan mbak fitri indigo bawaan kan sejak kecil dua dengan mbak fitri mas yongki siyeng sejak kecil berarti karena pelatihan jadi sebagian besar bisa dilatih tapi kita harus mencari guru yang benar-benar bisa membawa pelatihan tersebut tidak menyimpang disini kita mempunyai guru kita pak muji dari pekalungan ini yang berhasil memberikan petunjuk ke teman-teman pelatihan ke teman-teman sehingga teman-teman bisa melihat memiliki kelebihan memiliki keberuntungan merasakan indahnya ciptaan Allah berupa makhluk yang tidak bisa kita rasakan kemudian beliau mas mas Agus beliau koordinator dari Malang banyak anak buah dia kalau kita beli anak buah bisa melihat semua tapi beliau punya kemampuan untuk menaklukkan beliau berdua juga punya kemampuan untuk melakukan negosiasi sehingga tidak kita tidak meminta ke mereka tapi kita mengalahkan karena kita sosok atau makhluk manusia memang ditadilkan untuk di atas mereka bukan untuk meminta ke mereka tapi kita hanya minta ke Allah dan mereka pun tidak boleh mengatur kita mengatur jiwa kalau disini non seum Mbak Fitri apa yang jendangan lihat tapi pas saya masuk pas saya masuk itu memang sudah ada aroma-aroma wangi ya terus yang saya lihat itu ada yang tei disini dia susur terus pakai itu juga ada yang kong di sebelah sana oh ada yang kongnya juga disana tapi setelah kesini lagi kok jadi perempuan yang sangat cantik yang sangat anggun lentik wangi lagi jadi ini sebenarnya tempat apa ini ya kaputren kaputren tempatnya lebih bersih mbak ya bandingkan yang candegubra ataupun juga lebih positif lebih lembut tenang yang lain santai banget banget disini nyaman mereka terbawa mungkin ya terori-tari mas ayol tata yang terang jelopi ke 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 nd di ke 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 memang suka didatangi sama orang ya orang itu berkeyakinan bahwa disini itu karismatik gitu kalau orang punya kepercayaan bahwa mereka datang disini itu akan mendapat karismatik jadi sempat tadi komunikasi dengan mereka mereka sempat cerita apa lagi untuk semacam kaputren pada masanya ya 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 terima kasih infonya Mbak Fitri seperti info yang disampaikan oleh Mbak Fitri ada berbagai cara orang untuk mendapatkan semacam ilmu pengasian atau karisma khususnya pengasian pengasian mungkin ada yang dengan rapal dengan laku namun semesta ini sebenarnya sudah menyiapkan semacam ilmu pengasian ketika Anda bangun tidur Anda lihat kucing lapar depan pintu rumah Anda kasih makan itu kucing kasih minum Anda berangkat ke kantor lihat pengemis di cendela mobil Anda beri uang Anda ketika siang hari melihat penjual seorang penjual mangga tua yang Anda tidak butuh mangga Anda membeli manganya karena satu Anda punya rasa wlas asih perilaku-perilaku wlas asih ini yang akan menarik wlas asih dari semesta kepada kehidupan Anda sesuai dengan hukum the law of attraction bahwa apa yang kita lakukan itu yang terpantul kepada diri kita diakui atau tidak, disadari atau belum bahwa dunia ini adalah cermin raksasa yang hanya akan memantulkan kembali perilaku manusianya persis dengan apa yang sudah ia lakukan dengan akurasi yang sangat mengagumkan pelas asilah kepada sesama ciptaan dan spesies lain selamat menikmati hari ini perjalanan yang luar biasa seperti yang kami sampaikan bahwa sang pencipta menciptakan dualitas di bumi ini yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan ada banyak kearifan lokal yang ada di sekitar tempat hidup kita tidak perlu kita meyakininya namun satu hal kita harus menghormati, menghargai bersama makhluk ciptaan hari ini belajar banyak hal hidup ini adalah fakultas kehidupan jurusan kejadian semua orang adalah guru kita hari ini jujur saya belajar banyak dari para sahabat luar biasa ini di sana tidak kelihatan di sana tidak kelihatan